Selamat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya kita bertemu lagi untuk lanjut belajar biologi, walaupun kita secara virtual. Hari ini kita akan mempelajari tentang metode ilmiah. Tapi sebelumnya, anak-anak silakan ibu berikan kesempatan untuk berdoa dulu. Silakan. Ya, terima kasih. Dan lanjut, kamu jangan lupa mengisi absen, karena itu adalah merupakan penilaian sikap. Baik, metode ilmiah adalah suatu cara yang dilakukan oleh para ilmuwan di dalam hal melakukan suatu penelitian. Nah, yang pertama sekali kita akan pelajari dulu definisi daripada metode ilmiah tersebut. Di mana definisinya adalah suatu cara sistematis yang digunakan para ilmiah guna memecahkan suatu masalah, mencari jawaban atas masalah dalam suatu penelitian. Jadi, artinya begini, kalau ada suatu hal yang mau diteliti oleh para ilmuwan, atau kita mengadakan suatu penelitian, maka kita harus mengadakan penelitian itu dengan cara sistematis, supaya nanti kita tahu jawaban yang sebenarnya. Jadi, ada langkah-langkahnya, supaya tahu apa jawaban yang sebenarnya dari masalah yang A yang kita teliti. Atau definisi lain adalah, metode ilmiah itu adalah metode sains yang menggunakan langkah-langkah kimia dan rasional. Di sini ditambahkan kata rasional. Tujuannya sama untuk mengungkapkan suatu jawaban daripada permasalahan itu. Rasional, jadi ada langkah-langkahnya dan secara rasional ini yang dapat diterima oleh akal, itu maksudnya. Inilah urutan metode ilmiah. Ada tujuh yang dilakukan apabila dalam suatu melaksanakan penelitian. Yaitu, satu, menemukan dan merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan data-data atau informasi dari masalah yang ditemukan tadi. Nomor tiga, mengajukan hipotesa atau dugaan sementara. Maksudnya, jawaban sementara menurut kita apa sebelum kita teliti. Bisa doang kita mengungkapkan, oh mungkin begini, mungkin begitu. Itu hipotesa, tetapi harus yang masuk di akal. Nomor empat, setelah kita mengajukan suatu hipotesa atau jawaban sementara, kita perlu mengadakan suatu percobaan untuk membuktikan apakah hipotesa yang kita ajukan itu benar adanya atau tidak. Nah, lalu langkah kelima, yaitu mengolah hasil percobaan. Nomor enam, menarik kesimpulan. Dan nomor tujuh terakhir, kalau sudah ditemukan hasilnya, baru diadakan laporan. Laporan itu boleh secara lisan, boleh secara tulisan dan dipublikasikan. Oke, kita lanjut. Misalkan nih, seandainya Ibu Intan nih, menyuruh kamu menanam biji kacang. Hai anak-anakku, silakan kamu tanam biji kacang. Dah, stop. Tanpa perintah apa-apa. Lalu kamu tanam. Nanti setelah seminggu bawa ke sekolah ya anak-anakku, misalkan seperti itu. Nah, setelah dibawa, kalian bawa tanaman tersebut, Nah, ternyata ada tanaman yang seperti ini. Yang seperti yang ada di video ini. Nah, tentu ada dong pendapat-pendapat mengenai masalah ini dari kita semuanya. Loh, kenapa ini tanaman? Kok ada tanaman yang seperti ini? Kenapa tanaman ini? Nah, sewaktu kita mengajukan suatu pertanyaan-pertanyaan itu, yang terjadi pada tanaman itu, itulah masalah. Itulah yang disebut dengan masalah. Jadi tanaman ini, kan jarang kita lihat tanaman seperti ini. Ada dua tanaman. Yang kita tahu kalau dimaksud dengan tanaman kan hijau. Tapi buktinya ini, kok ada yang kuning pucat seperti ini? Nah, jadi ini bisa merupakan suatu masalah. Nah, ngerti kan maksudnya anak-anak? Nah, cobalah dulu, misalkan nih, masalah lain. Kita punya kantin. Kita punya kantin, lalu anak-anak ke sana makan. Nah, tiba-tiba ada anak yang menangis. Menangis-nangis, memegang-megang perutnya. Nah, itu juga termasuk masalah kan anak-anakku? Nah, lalu nanti orang yang melihat, nanti bisa mengatakan, Wih, si anak itu, si A itu sakit perut. Lalu ada yang mengatakan, si A itu kena keracunan. Si A itu sakit karena belum makan. Jadi macam-macam yang bisa kita ajukan tentang apa yang kita lihat, yang terjadi pada si anak tersebut. Nah, itulah merupakan masalah. Langkah berikutnya, dalam satu penelitian itu, setelah kita melihat tadi dua macam tanaman yang dibawa oleh anak-anak tersebut, kita mengidentifikasi apa yang terjadi. Nah, itu yang saya bilang tadi, mengidentifikasi apa yang mengenai masalah-masalah yang ada pada tanaman tersebut. Nah, supaya lanjut kita mengadakan, kita lanjut mengadakan suatu penelitian, maka kita harus memilih salah satu dari masalah tersebut. Tidak mungkin kita dari sekian ada sepuluh masalah yang kita utarakan mengenai tanaman itu, misalkan kita sepuluh-sepuluhnya kita teliti. Jadi kita ambil salah satunya. Nah, ini masalahnya tadi. Warna tanaman berbeda, warna tanaman pucat, tinggi tanaman tidak sama, tanaman adaunnya kuning, batangnya putih, misalkan seperti itu. Nah, supaya dapat kita teliti dari masalah tersebut, maka kita masuk ke langkah kedua, yaitu merumuskan masalah. Di dalam hal merumuskan masalah, maka kita menggunakan kata tanya. Apa penyebab? Faktor apa? Mengapa? Nah, itu kunci dari membuat suatu rumusan masalah. Rumusan masalah tentang apa yang terjadi pada tanaman itu. Misalkan, kita buat seperti ini. Apa penyebab tanaman A warnanya pucat dan lebih panjang? Nah, inilah yang kita ambil dari salah satu masalah itu, adalah mengenai warna pucat dan lebih panjang. Jadi, di sini sudah memakai kata tanya, apa penyebab? Berarti dia sudah rumusan masalah. Kalau masalah tadi apa? Tanaman A warnanya berbeda. Tanaman A warnanya pucat. Nah, sekarang kalau rumusan masalah, apa? Memakai kata tanda tanya. Nah, setelah itu, langkah kedua adalah observasi. Kita mengobservasi tentang tanaman tadi. Kira-kira apa ya? Di dalam observasi itu atau identifikasi, boleh kita mencari tahu tentang tanaman yang pucat tersebut dari lapangan, dari buku literatur, ya. Pokoknya macam-macam dari mana sumber yang bisa kita temukan mengenai keadaan tanaman tadi, ya. Cari data lapangan. Nah, kita tanya, ya kita tanya, siapa tadi anak yang membawa tanaman yang kondisinya seperti itu? Kita tanya dia, kamu tanam di mana ini tadi tanaman? Nah, nanti dia akan menjawab, oh, saya tanam di sini, saya tanam di sini. Nah, itu kan merupakan data untuk kita, ya. Atau bisa juga kita baca buku. Oh, tanaman yang seperti ini, nanti kalau tumbuh, ya, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, itu kan mengobservasi atau mencari data-data tentang keadaan yang kita teliti. Setelah itu, langkah yang ketiga adalah mengajukan jawaban sementara. Nah, setelah kita teliti tadi identifikasi data-data tadi dari observasi, kita ajukanlah satu jawaban menurut kita apa, ya. Nah, hipotesanya adalah, atau jawabannya sementara adalah, bahwa penyebab tanaman A itu warnanya pucat dan batangnya panjang, yang adalah karena kurang cahaya matahari. Nah, tapi kan belum dibuktikan. Ya, itu baru pendapat sementara. Tuh, ya. Nah, karena tadi kita sudah tanya si anak itu, di mana tadi kamu tanam tanaman A? Di mana kamu tanam tanaman B? Kenapa bisa seperti itu? Kan kita tanya dia tadi. Nah, lalu kita ajukanlah hipotesanya, oh, mungkin tanaman A itu pucat karena dia ditanam di, apa, di tempat yang tidak cukup cahaya. Sedangkan yang tanaman B, ditaruh di luar ruangan. Gitu, ya. Nah, untuk membuktikan itu, kebenaran daripada hipotesa, kita lakukanlah penelitian, yang dinamakan eksperimen. Nah, dalam hal melaksanakan eksperimen, harus ada hal-hal yang perlu kita ketahui, atau kriteria-kriteria yang perlu kita perhatikan. Contoh, untuk mendapatkan hasil yang lebih konkret, maka, satu, jenis biji yang ditanam, ya, harus sama. Tidak boleh tanaman A, kita tanam biji kacang hijau, yang B, kita tanam kacang kedelain. Tidak bisa. Harus sama, ya, untuk membuktikan ini. Nah, kemudian, media tanahnya juga harus sama. Tidak boleh tanaman A merah, pot di B, tanahnya, tanah yang hitam atau yang gembur. Tidak bisa seperti itu. Jadi, harus sama jenis tanahnya. Nomor tiga, potnya, ukurannya juga harus sama. Potnya, jenis dan ukurannya harus sama. Kemudian, waktu mulai menanamnya harus sama. Jangan ditanam tanaman A, hari Selasa, tanaman B, hari Rabu. Tidak bisa. Jadi, harus sama-sama ditanam. Jamnya juga harus sama. Waktu penyiramannya juga sama. Kemudian, baru ini nomor enam. Nah, yang nomor satu sampai lima, kita lakukan sama. Perlakuan antara tanaman pot A dengan B. Yang nomor enam, supaya nanti kita dapat jawaban hipotesa ini. Posisi tanaman kita buat berbeda. Yang satu, kita tanam di dalam ruangan yang kurang cahaya. Di rumah, kita taruh. Dan agak gelap. Kemudian, yang satu lagi, di luar rumah, yang cukup cahaya. Nah, kemudian, kita perhatikan, kita berikan waktunya, untuk, apa, kapan, kapan tanaman itu, diselesaikan, waktu untuk kita lihat ya. Nah, setelah itu, setelah seminggu, kita lihat, masuk kita sekarang ke nomor empat, menarik kesimpulan. Di bawah itu tanaman, sekarang, yang baru ditanam tersebut. Lalu, kita lihat, tanaman yang ditanam, posisi yang ada, posisi tanaman yang ada di, di dalam ruangan, kurang cahaya, batangnya, panjang, kurus, pucat, ya, dan daunnya juga pucat. Sedangkan tanaman, yang di luar ruangan, cahayanya cukup, pertumbuhannya, batangnya lebih pendek, daunnya lebih hijau. Nah, berarti, kita berpikir dong, yang mempengaruhi, yaitu, pertumbuhan tanaman, di mana pot A pucat, pot B-nya itu hijau, dan lebih pendek, adalah cahaya. Ya, karena satu di rumah, satu di luar. Nah, kalau begitu, ya, percobaan kita, untuk membuktikan, hipotesanya itu, berarti, benar. Bahwa, yang mempengaruhi, keadaan tanaman itu, adalah cahaya. Ya, kalau begitu, hipotesa kita, hipotesa yang dapat diterima, atau, hipotesanya, benar. Hipotesa itu ada dua, hipotesa yang dapat diterima, ya, kalau, hasil eksperimen kita itu, sama dengan hipotesa. Oke, dan ada hipotesa, yang ditolak, apabila, hasil percobaan kita itu, tidak sesuai, dengan, apa, yang di, hasil eksperimen, tidak sesuai dengan hipotesanya. Oke, sekarang, kita pelajari dulu, tentang variable. Dalam satu penelitian, ada tiga variable. Satu, variable control. Apa itu? Adalah variable, di mana perlakuan sama. Berarti, tadi, nomor satu, sampai nomor lima, karena ini, perlakuannya sama, antara pot A, dengan pot B, maka, kalau ditanya, di dalam penelitian ini, yang mana variable control? Yaitu, jenis biji bu, media tanahnya, potnya, waktu menanam, dan waktu menyiram. itu adalah variable control. Sedangkan, variable bebas, itu, adalah perlakuan yang berbeda. Apa perlakuan yang berbeda tadi? Yaitu, cahaya matahari. Satu tadi di luar rumah, satu di dalam rumah. Berarti, itulah yang disebut dengan, variable manipulasi, atau variable bebas. Kemudian, ada satu lagi, variable terikat, ini adalah, yang kita teliti. Apa yang kita teliti? Yang kita telitikan tadi, warna, daripada tanaman itu pucat, dan lebih panjang. Ya, jadi kondisi tanaman itu, itulah variable terikat. Ya, seandainya saya berikan contoh seperti ini. Pengaruh pupuk terhadap, pertumbuhan tanaman. Kalau aku tanya ke kamu, pengaruh pupuk terhadap, pertumbuhan tanaman. Sebutkanlah yang mana, variable terikat. Ada yang bisa jawab, anak-anakku? Pengaruh pupuk terhadap, pertumbuhan tanaman. Nah, tadi katanya, variable terikat, adalah, perlakuan yang diteliti. Jadi, kalau judulnya, pengaruh pupuk terhadap, pertumbuhan tanaman, berarti, pertumbuhan tanaman, itu adalah, variable terikat. Nah, kemudian, variable bebasnya apa? Adalah, pupuknya. Pupuknya. Sedangkan, variable kontrolnya apa? Tanamannya. Tanamannya. Apa jenis tanamannya? Apa jenis tanahnya? Nah, itu ya. Ngerti ya, anak-anak, tentang variable? Nah, ini tadi kesimpulannya itu tadi, yang hipotesa ditolak, dan hipotesa diterima. Nah, di dalam membuat suatu laporan, kalau sudah selesai penelitiannya itu, harus ada laporan tadi yang terakhir, yaitu, boleh laporan lisan, boleh laporan tulisan, dan, boleh dipublikasikan. Demikian, anak-anakku, mudah-mudahan kamu mengerti, dengan apa yang ibu jelaskan, misalkan kamu nanti kurang jelas, boleh, mengajukan pertanyaan, melalui WA Group, siap ibu untuk menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.